Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Sekar Cekal Farm kali ini saya akan membagikan video tentang servis mesin tetas ya saya sedang menservis mesin tetas untuk di-upgrade termostatnya sebelumnya memakai jenis termostat jenis cemani seperti ini ini terawal tidak berfungsi lagi di suite dan juga termostatnya ya di termasuknya juga tidak berfungsi kita upgrade ke standar saja jenis XHW3001 ya jenis XHW301 termostat digital terus kita juga ganti rangkaian kelistrikannya kita ganti switching-nya juga ada beberapa material yang saya ganti atau saya tambahkan juga ini jenis termostat cemani ya menggunakan baut ini disini kemudian ada switching-nya juga switching-nya yang sering rusak tuh seperti ini ini tidak terkonek ya tidak bisa mengirimkan sinyal kepada mesin bahwa suhu telah mencapai batas atas ataupun batas bawah jadi kita gak upgrade kita ganti saja ke termostat digital jenis XHW301 kita cek dulu kita coba nyalakan coba nyalakan ya kita coba nyalakan setelah kita tadi ganti saklar ya saya ganti saklarnya kita lihat dalamnya seperti ini sistemnya sistem rak goyang sistem rak goyang menggunakan dua lampu 5watt elektra saya juga mengganti wiringnya ya karena wiring yang pertama jalurnya memang sedikit ribet saya buat mudah saja wiringnya dari PLN masuk ke saklar saklar masuk ke termostat digital dan juga timer karena disini juga saya menggunakan timer untuk menggerakkan dinamo pemutar disini sistem rak goyang kita coba nyalakan timernya apakah berfungsi bisa dilihat berfungsi normal ya rak goyang ini akan bergerak selama tiga jam sekali setelah seperti ini berfungsi berfungsi dengan normal berfungsi dengan normal sistem rak goyang seperti ini bisa dilihat ya nah kita normalkan lagi untuk posisi awal agar menjadi rata stop nah disini kita mempunyai tiga saklar ya ini untuk demo dan tiga jam sekali ini bawaan dari mesinnya ya ini untuk menghidupkan timer digitalnya dan dinamo ya timernya menghidupkan dinamo jika kita off kan maka mesin akan statis ya tidak akan bergerak biasanya kita nyalakan pada 4 hari pertama kita diamkan dulu setelah telur masuk 4 hari kita nyalakan sampai me mendekati usia 20 hari 1920 nah untuk satu hari sampai dua hari penetasan baru kita off kan lagi karena kita biarkan ya setelah seperti ini sampai penetasan untuk suhunya sendiri saya mesetin di 37,8 sampai 38,3 yang artinya batas bawahnya 37,8 dan batas atasnya 38,3 kita cek dulu apakah berfungsi atau tidak timernya termostat digitalnya ya kita cek suhunya dulu sedikit saya jelaskan di sini ya batas atas dan batas bawah untuk termostat digital XHW3001 saya setting di 37,8 derajat dan 38,3 yang artinya jika suhu mencapai 37,8 batas bawah maka lampu akan menyala dan ketika suhu telah mencapai batas atas 38,3 maka lampu akan mati sederhana seperti itu kita cek apakah nanti di 38,3 lampunya akan mati sistemnya sederhana saja kita cek di 38,3 lampu akan mati kita cek dulu di 38,3 lampu akan mati atau padam ya kita lihat 38,3 batas atas lampu akan mati nah ini sudah berfungsi ya untuk batas atasnya dan kita lihat di 37,8 apakah lampu akan menyala 37,8 lampu akan menyala kembali 37,8 sudah selesai ya servisan yang saya buka kerjakan bagi rekan-rekan yang ingin menservice atau mengupgrade termostat digitalnya dari merek cemani seperti ini saya anjurkan untuk rekan-rekan mengupgrade ya termostat seperti ini menjadi digital terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh